Pada teman-teman, seperjuangan yang pernah membusungkan dada dan berkuar-kuar, NKRI ada mati dan siap melawan gerombolan berpaham kilafah. Yang saat ini tiba-tiba berbalik, berbalik badan justru memusuhi saya. Jujur, saya pasti bisa memahami. Dan maklum kalau kalian ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Dan salam merah putih. Alhamdulillah, saat ini saya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ana. Saya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat di garis perjuangan melawan kilafah. Selama ini saya tidak bersembunyi seperti yang diduga banyak orang. Bahkan, saya tetap beraktifitas layaknya warga Jakarta. Tentunya sambil memonitor perkembangan politik. Kalau saya menggunakan baju loreng bertulisan, Listen to me. Bukan bermaksud melibatkan aparat. Saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk percaya bahwa yang merah putih saat ini dan patut untuk didengar adalah pihak aparat. Ulama-ulama Islam Nusantara dan beberapa tokoh nasionalis yang gigih tentunya menolak kilafah. Saya Budi Jaro, sosok yang terpampang jelas dalam video viral eksiden perusahaan poster di depan DPR RI, Senin 27 Juli 2020, dalam rangka memperingati Satu Gelabu 27.1996. Dan saya meniatkan dalam peringatan itu. Pada saat itu, 27 Juli adalah tonggak perlawanan rakyat terhadap pemerintah otoriterian order baru. Dan secara pribadi saya menginginkan kondisi kebatinan itu harus lahir di peringatan 27 Juli. Sebagai tonggak perlawanan rakyat terhadap kilafah. Dalam aksi tersebut, saya memang menjabat sebagai jenderal lapangan yang akan mempertanggungjawabkan atas keseluruhan kegiatan aksi. Termasuk eksiden pengurusakan poster yang terjadi di luar dugaan. Karena semuanya itu di luar rencana dan kesepakatan aksi. Saya tidak tahu dari mana datangnya poster tersebut. Dan di luar dugaan begitu cepat aksi perusahaan itu diviralkan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ada kelompok tertentu yang dengan api mendesain aksi agar saya berhadapan dengan sok-sok pemimpin pengusung panjik kilafah agar terjadi konflik horizontal. Pertama, saya juga ingin jelaskan di sini bahwa pemunculan saya saat ini semata untuk menghentikan analisa-analisa spekulatif yang cenderung mengintimidasi dan memojokan saya serta mengancam keluarga saya. Juga mengancam keselamatan teman-teman lain yang ada di video viral itu yang bertendensi mengadu dombah saya dengan pihak-pihak lain. Juga saya ingin sekali memperingatkan kepada teman-teman seperjuangan yang pernah membusungkan dada dan berkuar-kuar NKRI ada mati dan siap melawan gerombolan berpaham kilafah yang saat ini tiba-tiba berbalik berbalik badan justru memusuhi saya. Jujur saya pasti bisa memahami dan maklum kalau kalian ketakutan. Kedua aksi tersebut tidak sengaja untuk melihat untuk melibatkan pihak-pihak lain seperti Partai Pemenang Pemilu 2019 PDI Perjuangan walau memang ada bendera PDIP pada saat aksi itu adalah peserta aksi yang tidak bermaksud melakukan tindakan counter terhadap pembakaran bendera PDIP pada aksi anarkis di depan gedung DPR RI sebelumnya yang dilakukan oleh ormas-ormas ilegal dan kami tahu saya tahu pihak PDIP telah mengambil langkah elegan yaitu langkah hukum untuk penyelesaian saya yakin dibakarnya bendera PDIP bukan hanya kadar PDIP yang terluka tapi seluruh rakyat dan saya pun terluka karena tindakan itu jelas-jelas mengangkangi dan melecehkan demokrasi di Indonesia ketiga saya dapat memahami kalau pengikut seseorang atau pengikut sosok yang ada di dalam poster itu marah dan bereaksi membabi buddha dengan menghujamkan kepada saya berbagai ancaman dan tindakan-tindakan anarkis terhadap keluarga saya seperti melakukan penyegelan paksa rumah dan melakukan tindakan persekusi terhadap aktivis-aktivis yang terlibat juga pembohongan di sejublah tempat yang terhubung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya mengecam mengutuk keras dan akan mengugat tindakan terorisme itu karena sangat bertentangan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pancasila dan yang tidak patut dilakukan oleh siapapun di NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi sebaliknya saya pun harus dipahami dan perlu dipahami kemarahan saya sebagai warga bangsa yang menjunjung tinggi dan menjaga kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bila ada kelompok manapun yang menggabung kemerdekaan Indonesia lewat upaya-upaya menggantikan Pancasila dengan paham hilafah menggantikan bendera merah putih dengan bendera hitam merubah wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin menjadi berwajah intoleran dan radikal serta serta saya tidak rela atas penghinaan terhadap ulama seperti Gusdur yang sangat saya hormati juga saya tidak rela dan tidak ikhlas penghinaan terhadap sosok ideolog negara Bung Karno yang saya banggakan dan cintai karena jasa-jasa besarnya untuk bangsa dan negeri ini terkait dengan jasa besar Bung Karno perlu saya sampaikan bahwa beliau mendirikan bangsa ini mendirikan negara ini tidak berdasarkan agama tetapi berdasarkan ketuhan yang ma'a esah catat itu siapapun dan latar dari latar belakang muda yang kepercayaan apapun berhak untuk hidup di negeri ini dengan damai rukun yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang nah pemikiran besar ini pemikiran besar beliau inilah yang saudara-saudara harus tahu sampai saat ini digagumi digandrungi oleh pemimpin-pemimpin besar di dunia dan di negara khususnya di negara-negara timur tengah keempat jujur secara pribadi secara pribadi saya tidak memusuhi dan memerangi siapa saja baik saudara-saudara seiman maupun saudara-saudaraku dalam kemanusiaan termasuk orang yang ada di poster itu saya hanya memusuhi dan memerangi mereka yang menggabuk keutuhan NKRI dengan cara memperalap Pancasila menghina Pancasila menggunakan Pancasila untuk mengadu domba anak-anak bangsa melalui isu kebangkitan neo-PKI dan komunisme ini politik keji tidak mencerminkan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pancasila dan saya akan tantang kalian siapa yang bisa membuktikan bahwa komunisme bisa hidup di negara Pancasila saya kasih satu campir kopi dan saya juga memusuhi sesungguhnya yang saya musuhi maksud saya yang saya perangi siapa saja gerombolan manapun yang mengusung Panji Khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan tujuan mengislamkan Indonesia lewat narasi-narasi agama yang memecah belah ukuah Islamia dan menghancurkan kerukunan beragama kelima saya mohon maaf terutama untuk istri anak cucu keluarga saya serta pihak-pihak yang terpojok dan dipojokkan atas kejadian ini saya mohon maaf sekali lagi saya bertanggung jawab atas eksiden Senin 27 Juli 2020 dan saya akan tetap melawan siapapun yang mengganggu keutuhan NKRI ayo teman-teman seperjuangan kembali 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 ke Merah Putih pertahankan NKRI merdeka selamat dan salam Merah Putih semoga Tuhan meridui saya untuk berjuang di jalan Allah jihad fissabilillah dan saya tidak akan pernah mundur amin amin ya robbal alami merdeka selamat menikmati Terima kasih.